Pedang Bunga Bwe Jilid 9 Perjalanan yang amat jauh tak mungkin bisa ditempuh dalam sekejap mata, terpaksa si anak muda itu harus menahan sabar, sepanjang jalan mereka ganti kuda sampai beberapa kali, setengah bulan kemudian sampailah mereka di kota yang ciu. Dayam situasi seperti ini tak seorang pun punya minat untuk menikmati keindahan alam, mereka langsung kembali ke gedung Tihu, setibanya di depan pintu, si anak muda itu langsung mencengkeram seorang pengawal dan bertanya, Tai Jin ada di dalam atau tidak titik. Tindakan secara mendadak ini membuat pengawal tersebut tertegun dan tidak habis mengerti, menanti ia temui kalau orang itu adalah Lim Sao Ya, barulah ia buru-buru berlutut memberi hormat. Cepat katakan apakah Tai Jin ada di rumah kembali si anak muda itu menegur. Tidak ada, dua bulan berselang Tai Jin telah minta cuti dan pergi dari gedung titik. Aduh celaka, teriak Yan Hao terjelos, badannya bagaikan diguyur dengan segentong air dingin. Liao Bu jauh lebih tenang, buru-buru ia bertanya kepada pengawal itu. Mengapa Tai Jin minta cuti titik? Tentang soal ini hamba kurang jelas, hamba cuma tahu dikarenakan suatu urusan pribadi Tai Jin telah minta cuti beberapa waktu, Setelah urusan gedung pemerintah diserahkan Ong Tai Jin untuk mewakilinya, Lim Tai Jin lantas berlalu titik. Saking cemasnya air mata pun jatuh bercucuran membasai wajah Yan Hao, ia depakan kakinya berulang kali dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menyaksikan perbuatan muridnya, Liao Bu Hoya lantas menghibur. Ho Jie, jangan gugup, Tai Jin dapat berlalu setelah menyerahkan tugasnya kepada orang lain, hal ini menunjukkan kalau beliau tidak menjumpai hal-hal di luar dugaan, lebih baik pulanglah lebih dahulu dan tanyakan duduknya perkara hingga jadi jelas titik. Perlahan-lahan Lim Kian Hao dapat tenangkan hatinya, gedung keluarga Lim terletak di belakang gedung pemerintahan, isi gedung pun sederhana sekali, sejak Lim Hu Jien meninggal kecuali ayah dan anak berdua cuma ada Dayang serta Mak Inang saja yang mengurusi rumah tangga. Ketika Mak Inang itu melihat Kian Hao telah pulang, ia kelihatan gembira namun ia pun tak tahu kemana perginya Lim Kui Lin, katanya setelah Lim Tai Jien minta cuti lantas ganti pakaian preman dan berlalu. Lim Kian Hao menanyakan pula gerak gerik ayahnya sesaat berangkat namun tidak mendapatkan tanda-tanda yang mencurigakan, meski demikian hatinya jadi agak lega, sebab ditinjau dari penuturan Mak Inang tadi, tingkah laku Lim Kui Lin tenang sekali, sedikit pun tidak perlihatkan tanda-tanda gelisah atau gugup, bahkan berangkat diiringi seorang kacung pula. Namun ada satu hal yang patut dicurigai, di kota Weim, ayahnya sama sekali tak ada sahabat karib, dengan watak Lim Kui Lin tidak mungkin ia seenaknya meletakkan jabatan hanya untuk menyambangi seorang sahabat belaka. Setelah termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba bagaikan mendusin dari impian buru-buru ia lari masuk. Kedalam kamar baka ayahnya, kemudian menggulung sebuah lukisan di atas dinding dan munculkan sebuah pintu rahasia. Pintu tadi didorong dan dibalik dinding muncullah sebuah ruang rahasia yang luas dan mempunyai perabot yang rumit tetapi sangat rapi. Liu Buheye yang menjumpai kejadian ini jadi melengek dan tercengang. Sudah delapan sembilan tahun lamanya aku berada di sini, sungguh tak pernah kuduga kalau dalam ruang baka masih ada sebuah ruang rahasia gumannya. Tecu sendiri pun baru tahu akan rahasia ini menjelang kepergian Tecu tempo dulu, dalam ruang rahasia inilah hayah mewariskan simhoat ilmu silat kepada diri Tecu, maka dari itu Tecu pikir kemungkinan besar di tempat ini dapat ditemukan suatu tanda yang mencurigakan. Sembari berkata ia melakukan pencarian yang seksama di seluruh ruang rahasia tersebut, akhirnya ia temukan di atas dinding telah berkurang sebilah pedang kuno yang biasanya tergantung di sana, di samping itu di atas meja tulis tertinggal secari kertas di mana berisikan tulisan dari ayahnya. Ditunjukkan Putra Kukian H.O.O. Dalam melaksanakan tugas kau bertindak kurang hati-hati, akibatnya pihak pejahat telah mengejar datang kemari. Untung aku selalu waspada dan segera mengetahui akan marah bahaya yang datang mengancam. Mengingbat urusan amat serius dan pentain, maka terpaksa aku pun berangkat ke kota Weim untuk membuntuti jejak bajingan itu, apabila kau telah kembali dan membaca surat ini, cepat-cepatlah datang membantu aku. Ketika si anak muda itu membaca surat tersebut ia jadi tertegun, sebab Lim Kuilin ayahnya sudah dua bulan lamanya meninggalkan rumah, namun surat tadi baru ditulis setengah bulan berselang. Liao Bu Hue yang berdiri di Beakang si anak muda itu pun dapat membaca isi surat tadi, nampak dia pun termenung sambil putar otak. Akhirnya seorang tua ini berkata, Tentu ayahmu berhasil mengetahui keadaan dirimu dari mulut kawanan bajingan ini dan tahu kalau kau dalam beberapa waktu mendatang bakal pulang ke rumah, maka buru-buru ia balik lagi untuk meninggalkan surat tersebut. Mungkin memang demikian duduknya perkara, sahut kian hao setelah termenung sebentar. Suhu, agaknya kita harus segera berangkat menuju ke kota Weim. Tentu saja harus demikian, setelah ayahmu seorang mungkin masih belum sanggup untuk menyelesaikan persoalan ini, maka ia butuhkan bantuanmu. Demikianlah mereka bertiga pun kembali melakukan perjalanan cepat menuju ke kota WLM untung perjalanan tidak terlalu jauh, hanya dua hari kemudian sampailah mereka di tempat tujuan. Kota WLM adalah kampung halaman dari Hansim seorang panglima tersohor pada Ahalasihan, berhubung itulah kota tersebut sangat ramai sekali. Setibanya di dalam kota, mereka bertiga mengitari seluruh kota satu kali namun tidak menemukan sesuatu jejak apapun. Menanti malam telah menjelang tiba, mereka bertiga pun beristirahat dalam sebuah rumah penginapan, malam itu Kian H.O.O. tak dapat tertidur karena pikirannya sangat kalut, sedangkan Sun Tong yang ada di kamar tetangga telah mendengkur sejak tadi, begitu keras suara dengkurannya sampai dinding tembok pun bergetar. Semakin kalut pikirannya si anak muda itu semakin tak dapat pulas, dengan susah payah akhirnya semalaman sudah hampir lewat, sementara rasa ngantuk mulai menyerang benaknya, tiba-tiba terdengar suara gaduh berbuku mandang dari dalam kamar Suan Tong yang terbeletak di sebelah kamarnya, diikuti gadis Tolol itu berkau-kau keras. Keparat cilik, kau berani pukul aku akan kucabut jiwamu. Lim Kian H.O.O. tidak tahu di tengah malam buta begitu si gadis Tolol itu sedang ribut dengan siapa, buru-buru ia mengenakan pakaian dan lari ke kamar sebelah. Tampaklah Sun Tong sedang duduk di atas pembaringan dalam keadaan telanjang bulat sambil berkau-kauk gusar, di depan pembaringan menggeletak sebilah kutungan pedang. Menyaksikan keadaan tersebut, pemuda kita buru-buru tutup pintu rapat-rapat sebab ia tidak ingin mengejutkan tamu-tamu di kamar lain, lagi pula keadaan Sun Tong saat ini tidak patut dilihat orang setelah itu dengan suara lirih tegurnya. Atong, jangan ribut, apa yang telah terjadi? Hawa amarah berkobar dalam hati Sun Tong dengan jengkel jawabnya. Ketika aku sedang tidur tiba-tiba badanku terasa amat sakit. Aku lantas bangun maka ku temui ada seorang keparat cilik sedang menusuk tubuhku dengan senjata, namun pedangnya seketika kena digetar patah oleh tenaga Sim Kang Daya Pental, aku mendusin lagi pula tidak terluka buru-buru melarikan diri lewat jendela titik. Lim Kian Hao berpaling, tidak salah lagi jendela dalam keadaan terpentang lebar-lebar, ia jadi amat terperanjat. Macam apakah orang itu? Kembali ia bertanya. Aku sendiri pun tidak tahu sebab tidak nampak terlalu jelas, agaknya seorang pemuda yang berwajah tampan, ilmu silatnya pun tidak jelek, tusukan pedangnya terasa amat sakit. Sekali bahkan selagi melarikan diri gerakan tubuhnya pun amat cepat. Lalu mengapa tidak kau kejar orang itu dengan tersipu-sipu Sun Tong menyaut? Sebelum meninggalkan tempat ini, keparat cilik itu sudah membawa lari semua pakaian ku, bukankah kau pernah beritahu kepadaku kalau tidak berpakaian dilarang lari-lari di tempat luaran maka aku tidak berani mengejar titik. Saudara cilik keluh Sun Tong dengan wajah kecut aku benar-benar tidak biasa memakai baju, seandainya kau bacok aku beberapa kali dengan sebilah golok mungkin aku tidak ambil peduli, namun kalau kau suruh aku mengenakan benda yang halus dan lunak itu, seluruh tubuhku jadi gatal sekali, mau tidur pun rasanya tidak bisa, untung di tengah malam buta tak terlihat orang maka aku telanjangi diriku sendiri dan tidur. Lim Kian Hao dibikin berabeh oleh tingkah laku gadis tolol ini, sementara otaknya berputar dan menduga-duga siapakah seng pembokong tersebut, seandainya orang itu diutus oleh Kau Heng Hu, mengapa yang diarah adalah Sun Tong si gadis bloon yang gobloknya sudah tidak ketolongan lagi itu? Mungkin karena harta jelas dalam sakunya tidak membawa intan atau permata bahkan sepotong uang perak pun tak ada, tidak mungkin orang itu ada maksud mencuri barang-barangnya, lagi pula berdasarkan kepandayan yang dimiliki orang itu, jelas dia bukan seorang pencuri biasa. Mungkin karena dia adalah seorang gadis hal ini semakin tidak mungkin lagi, siapa yang sudi mencinta dengan seorang gadis jelek yang berwajah mengerikan bagaikan wewe setengah harian lamanya ia putar otak namun tidak berhasil mendapatkan jawaban, terpaksa ia bertanya, Atong, barang apa yang kau simpan dalam tubuhmu? Tidak ada. Sahut Sun Tong seraya menggeleng, namun sejenak kemudian tiba-tiba ia menjerit. Aduh celaka, batok kepala ayahku telah deje curi orang itu apa bukankah batok kepala ayahmu disimpan dalam gua. Kiu Chi Tong titik. Tidak, aku benar-benar merasa berat hati untuk tinggalkan ayah seorang diri, maka diam-diamku simpan tulang kepalanya di dalam saku, karena takut kau tahu maka selama ini aku membungkam. Kau-kau benar-benar goblok, tolol. Sun Tong He telah mengukir seluruh inti sari kitab pusaka kuih wapit kip di atas tulang kepalanya, demi menghormati jenazah dari seorang jago sakti, kian H.O.O. tidak berani berbuat kurang ajar dengan segala menggembol batok kepalanya, maka sengaja ia salin catatan itu di atas sebuah kitab dan tinggalkan tulang kepala tadi di dalam gua. Siapa sangka diam-diam budak jelek yang tolonya tidak ketolongan ini sudah membawanya keluar, walaupun catatan inti sari kitab pusaka kuih wapit KJP sudah ada salinannya, namun apabila membiarkan benda itu terjatuh ke tangan orang lain, kemungkinan besar dapat menimbulkan bencana, terutama kalau sampai terjatuh ke tangan Kau Heng Hu, keadaan bakal semakin runyam. Ketika Kau Heng Hu serahkan kitab tadi ke tangan Sun Tong He, isinya sudah tidak lengkap, sedangkan Sun Tong He sendiri selagi menyelidiki kitab itu pun diam-diam menyembunyikan pula beberapa bagian, maka apa yang didapat mereka berdua sama-sama tidak lengkap, tapi lain halnya kalau orang itu adalah utusan dari Kau Heng Hu, dengan didapatkannya catatan tersebut berarti ia sudah mendapatkan kitab yang lengkap. Sun Tong yang kehilangan tulang kepala ayahnya merasa amat sedih sekali, ia menangis terseduh-seduh, melihat kesedihan orang Lim Kian Hao jadi tidak tega untuk memaki lebih jauh, terpaksa ia berdiri dengan keadaan serba salah. Pada saat itulah dari luar jendela mendadak berkelebat lewat sesosok bayangan manusia di susul yuabuhwia pun muncul dalam ruangan. Suhu, telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri Atong, ujar si anak muda itu cepat. Aku tahu, ketika mendengar suara yang mencurigakan aku segera keluar dari kamar dan melakukan pengejaran, ternyata orang itu langsung lari menuju ke kuil Han Ong Si Ye, di sana ia disambut oleh dua orang siluman tua, karena aku merasa bukan tandingan dari kedua orang siluman tua itu, maka terpaksa aku balik ke mari. Siapakah kedua orang siluman tua itu? Sebetulnya aku tidak kenal dengan kedua orang itu, namun setelah mendengar penuturanmu aku berani memastikan kalau mereka berdua adalah Heng Tian Xiang Li, bahkan keparat cilik yang melakukan pembokongan itu pun bukan orang sembarangan, kalau pandangan mataku tidak salah lihat jelas dia adalah Li Hang Huyi anak murid Sinanek Si Pek. Apakian H.O. tertegun, saking kaget dan tercengangnya ia tak sanggup menutup mulutnya kembali. Oh no lo! Kuil Han Ong Si Ye terletak di luar kota Weim, bangunannya sudah rusak dan hancur, temboknya banyak yang rontok dan berlubang, patung arca Han Ong yang ada di meja sembah yang ampun tinggal separuh potong, keadaan kuil itu menyedihkan sekali. Lama-kelamaan si anak muda itu jadi jengkel hawa amarahnya segera disalurkan ke atas patung arca tersebut. Sereet sebuah pukulan dasyat menghancurkan sisa patung Han Ong yang berdiri di tengah ruangan. H.O. Jie, mengapa kau salurkan hawa amarahmu ke atas patung arca tersebut tegur Li Wabuhi Ye? H.M.M.M. teringat Han Sim pun tidak lebih hanya seorang manusia tak berpedidikan, hanya karena gagah saja lantai sombongnya tidak karuan, bagaimana akhirnya ia pun tidak mendapat akhir yang baik, manusia macam begini tidak berhak untuk mendapat penghormatan dari generasi yang akan datang. Li Wabuhi Ye bungkam dalam seribu bahasa, sedangkan Sun Tong jadi tertarik, ia pun menirukan kerusi anak muda itu dengan melancarkan sebuah pukulan menghajar sebuah patung Han Sim. Siapa sangka ketika angin pukulan itu menghajar telak di atas patung arca tadi, bukannya hancur berantakan sebaliknya patung tadi secara otomatis telah bergeser sendiri ke samping. Eeei saudara cilik, coba lihat patung arca ini bisa bergerak sendiri, jerit Sun Tong dengan nada kaget. Belum habis ia menjerit dari balik patung tadi muncul seorang pengemis yang berpakaian kumal dan berambut awut-awutan, sambil tertawa terbahak-bahak ia berseru. Han Ong tidak becus dan memalukan kami kaum pengemis, kalian mau hancurkan patungnya peduli amat dengan kami, tetapi Eloo Tai Tai, Nyonya tua, ini adalah orang baik, kami kaum pengemis pun justru mencari sedekah berkat kebaikan hatinya, kami tak boleh biarkan ia pun ikut hancur karena Han Sim. Keterangan ini mendengadarkan Sun Tong bahwasannya bapak patung itu bisa bergeser sendiri bukan lain lantaran permainan setan dari si pengemis tersebut, ia hendak maju untuk menghantam dirinya namun kena dicegah kian HOO. Siapakah anda tegur si anak muda itu setelah mengawasi pengemis tersebut? Beberapa saat kemudian ia baru berkata lagi, Dengan kepandayan yang anda miliki, aku rasa kau pasti bukan pengemis mebarangan. Kaum pengemis tiada tempat tinggal tetap, untuk mencari sedekah harus berkeliaran keempat penjuru, siapa bilang ada perbedaan antara pengemis biasa dan pengemis luar biasa. Ucapan dari engkau cilik ini sungguh aneh sekali, aku ingin tahu pengemis macam apakah baru bisa dikatakan pengemis biasa. Sekali lagi si anak muda itu dibikin bungkam dalam seribu bahasa, liau buhwe yang ada di sisinya segera menyambung sambil tertawa. Dengan kepandayan liha yang kau miliki namun justru berada dalam barisan pengemis, itulah baru dinamakan istimewa. Meskipun aku si pengemis bisa bermain beberapa jurus gerakan kembangan, kepandayan ini pun kami siapkan untuk menghadapi anjing-anjing galak, nasibku memang sudah ditakdirkan jelek, lagi pula harus menuruti peraturan nenek moyangku, dilarang mencuri dilarang merampas, maka untuk melanjutkan hidup terpaksa aku harus mengemis, apanya yang istimewa. HRNMM sudah berapa lama kau berada di sini? Kemarin aku si pengemis berhasil mendapatkan sedikit sisa sayur serta beberapa remceh uang kecil yang habis. Ku belikan arak setengah kati, setelah minum sampai mabuk aku telah tidur semalaman di sini titik. Bagus sekali kalau memang kau tidur semalaman di sini tentu tahu bukan kemana perginya tiga orang yang mendatangi kuil ini tadi pagi-pagi buta titik. HAA, 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 selama ini aku si pengemis tertidur pulas, sama sekali tidak nampak separuh sosok bayangan setampun, namun aku memang sudah dibangunkan oleh tiga ekor anjing kurang ajar. Di mana ada anjing selasuntong sambil celingukan. Kenapa aku tidak lihat anjing yang kau maksudkan itu R? HAA, 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 kentu sudah kau lihat anjing-anjing itu, sebab anjing itu yang satu kehilangan tangan sebelah, yang kedua adalah anjing cilik sedang anjing ketiga adalah seekor anjing betina. Mendengar dirinya secara tidak langsung dimaki liau buhuyen naik pitam, bentaknya gusar. Manusia kurang ajar, pengemis terkutuk kami bertanya secara baik-baik, mengapa kau memaki orang seenaknya titik. Suntong yang masih belum paham segera menyela dari samping. Suhu, yang dia maksudkan tiga ekor anjing bukanlah ia tidak memaki dirimu titik. Tolol, blokon anjing betina itu adalah kau sendiri maki kian hao o jengkel. Kurang ajar, kurang ajar, kau berani maki aku jerit Suntong, kepalanya langsung diayun ke depan menghantam dada pengemis tersebut. Dengan sebat pengemis tadi mengigus ke samping, pongkat bambunya segera disapu ke arah ke kakinya dengan suatu jurus serangan yang sangat aneh, Suntong tak sempat berkelit, seketika kakinya kena dihajar. Namun ia memiliki tenaga pental yang melindungi tubuhnya, bukan saja tidak terluka bahkan malahan memental balikan pongkat bambu itu sehingga terpental dan balik menyapu ke arah kaki pengemis itu sendiri. Air muka pengemis itu berubah hebat, buru-buru ia getarkan pongkatnya ke samping untuk memunahkan datangnya ancaman. Suntong melangkah setindak ke muka, telapaknya yang lebar langsung dihantamkan ke atas batok kepala pengemis itu. Merasakan datangnya ancaman, pengemis itu mendengus gusar, pongkatnya diputar balas menotoh dadanya. Suntong terlalu mengandalkan tenaga daya pentalnya, ia tidak menggubris datangnya serangan, dengan gerakan yang tetap ia lanjutkan cengkeramannya ke muka. Keraat pongkat bambu itu patah jadi dua bagian, sedang suntong pun kesakitan sampai mulutnya tak dapat merepat, sepasang telapaknya langsung menjamret dadanya lalu diangkat ke tengah udara. Setelah itu lawannya dibanting ke atas tanah sambil menekan dirinya ke atas tanah, teriaknya penuh kegusaran. Kau maki aku sebagai anjing, sekarang aku akan suruh kau merasakan jadi anjing yang menjilat air kencing. Permukaan tanah tempat itu penuh dengan dibu dan pasir, tenaga suntong pun sangat besar, setelah pengemis itu kena ditekan ke atas tanah badannya tak berkutik lagi, keadaannya mengenaskan sekali. Lim Kian H.O.O. yang menyaksikan kejadian itu takut ia menindih mati pengemis tersebut, buru-buru bentaknya. Atong ayoh cepat lepaskan dirinya, aku masih ada pertanyaan hendak diajukan kepadanya. Kena ditegur suntong baru lepaskan pengemis itu, namun kakinya yang besar pun dengan cepat menginjak dada pengemis tadi, serunya. Tidak bisa ku lepaskan dirinya begitu saja, ia harus menirukan gonggongan anjing sebanyak tiga kali, setelah itu aku baru bisa lepaskan dia pergi titik. Dengan sinar matu gusar pengemis itu melototi wajah suntong, mulutnya bungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan pengemis itu membungkam, suntong menginjak dadanya semakin berat, ancamnya, kalau kau tidak mau berteriak lagi, sekali injakku gencet dirimu sampai mati titik. Saking sakitnya pengemis itu sampai gertak gigi, namun ia bersikeras tidak buka suara, mulutnya terkancing rapat-rapat. Kian H.O.O. takut ia benar-benar mati di injak perempuan tolol itu, kembali cegahnya. Atong, kenapa sih kau tidak menuruti perkataanku titik? Kali ini suntong tebak berani membangkang, ia tarik kembali kakinya yang gede sambil mengomel. H.M.M.M. kalau bukan saudara cilikku mintakan ampun buat dirimu, akan ku injak dirimu sampai wancur. Pengemis itu meloncat bangun, dengan gemas ia meludah ke atas tanah lalu bangkit berdiri dan lari keluar dari ruang kuil. Pengemis sialan, kau masih berani ngeloyor pergi bentak Liwabuhoye gusar. Ia njotkan badan segera ikut meluncur ke depan, lengan tunggalnya langsung menotok punggungnya. Dalam pada itu pengemis tadi baru saja lari keluar dari pintu, tahu serangan. Jari Liwabuhoye telah meluncur tiba, kelihatan ia bakal roboh terjengkang. Mendadak serentetan cahaya putih meluncur datang dari balik pintu dan langsung menghajar urat Nadilin Buwiyye. Untuk menyelamatkan diri terpaksasi, Rasul Seruling harus lepaskan mangsanya untuk menolong diri lebih dahulu. Tangannya berputar menyambut datangnya cahaya putih itu, ternyata sebuah mangkuk bumpil. Alisnya langsung berkerut, ia bermaksud buang mangkuk itu ke atas tanah, namun ketika itulah dari luar pintu telah berkumandang datang suara gelak tertawa seseorang. Haa-haa, haa-haa-haa, haa-haa-haa, tua bangka Silyun, jangan, jangan kau buang itulah yang diandalkan aku si pengemis tua untuk cari sesuap nasi titik. Bersamaan dengan gelak tertawa itu dari luar kuil melayang masuk seorang pengemis berusia lanjut, rambutnya awut-awutan dan memakai baju compang camping, sambil mencekal sebuah tongkat bambu arwa hijau selangkah demi selakankah ia berjalan masuk ke dalam. Ketika mengetahui siapakah pengemis tua itu Liwabuelepul lantas tertawa. Eee-ee-eei, peminta-minta tua apakah manusia kurang ajar tadi adalah anak buahmu? Selangkah demi selangkah pengemis tua itu berjalan masuk diikuti pengemis muda tadi Dengan wajah kesal, kecut dan kusut pengemis tua itu tidak langsung menjawab pertanyaan si Rasul Seruling, matanya melirik sekejap ke arah Lim Kian Hao serta suntong, setelah itu barulah ujarnya. Tua Bangka Siliun, dalam sobal apakah muridku telah menyalahi kalian sehibangga menimbulkan kegusaran kamu semua? Tanyakan saja kepadanya pengemis tua itu melotot sekejap ke arah pengemis itu, hal ini membuat pengemis tadi dengan badan gemetar segera menjawab. Tecu tidak tahu L.O. Sian Seng ini adalah sahabat karib dari Pangcu. Gentong nasi masa terhadap si Rasul Seruling Liu Taihiap pun kau tidak kenal buat apa kau kerkelana di dalam dunia kangung. Liu Taihiap adalah seorang pendekar sejati yang gagah perkasa, Tecu tidak tahu kalau dia orang tua cuma punya tangan sebelah. Apa pengemis tua itu berseru tertahan? Eeeei, tua Bangka Siliun, mengapa dengan tanganmu titik? A-a-a-a-a tanda seru susah-susah untuk dikatakan kedua orang itu adalah. Sekarang Lim Kian Hao baru tahu kalau pengemis tua itu bukan lain adalah Pangcu dari perkumpulan Kei Pang yang bergelar Cu Si Sin Kei atau si pengemis sakti dari dunia jaga Tong Tian Guad adanya. Buru-buru ia maju memberi hormat seraya berkata. Siao Tid adalah Lim Kian Hao, sedang dia adalah murid Su Hao yang paling akhir suntong adanya. Tong Tian Guad mengawasi kedua orang itu beberapa saat lamanya, lalu dengan nada tercengang serunya. Liu We Lo Jie, sejak kapan kau telah menerima dua orang murid yang begitu bagus kalau dibandingkan mereka berdua, Murid binatangku ini boleh dikata bagaikan kotoran manusia dibandingkan dengan pualam titik. Sekilas rasa malu berkelebat di atas wajah pengemis itu, dengan sikap sangat hormat ia maju menjura kepada Liu Bu We Jie, katanya. Liu Tai Hiap, Bo Ampuei Cis yang datang mohon maaf kepada kau orang tua, Bo Ampuei benar-benar tidak tahu kalau kau orang tua adalah seorang pendekar sejati, Maka tadi banyak menyinggung perasaanmu, untung muridmu telah cukup menghajar diriku, Orang budiman tidak akan pikirkan kesalahan orang kecil, harapkah suka ampuni kesalahanku itu. Melihat tampangernya yang patut dikasihani Liu Bu We Jie tidak ketega, sambil tertawa ia lantas berkata, Sudah-sudahlah, mungkin kau memang cocok untuk jadi ahli waris dari pengemis tua itu, mulutmu tak pernah mengucapkan separuh kata baikpun. Sebenarnya Bo Ampuei juga tidak berani sembarangan menyinggung perasaan orang, ujar Cis yang lagi dengan wajah kerut. Tapi disebabkan kalian bertiga menanyakan tiga orang lainnya, Bo Ampuei kira kalian adalah segolongan dengan mereka maka aku lantas bertindak kurang ajar. Apa hubunganmu dengan mereka bertiga buru-buru Liu Bu Ho Ye bertanya. Tong Tian Guad kelihatan rada tercengang. Liu We Lo Jie, apakah kau sama sekali tidak tahu akan kejadian yang telah berlangsung dalam dunia persilatan tegurnya? Aku tidak tahu, dalam dunia kangung telah terjadi peristiwa apa titik. A-A-A-A-I walaupun dewasa ini belum disiarkan secara resmi dalam dunia kangung, namun secara diam-diam dunia kangung kita sudah berada dalam keadaan yang sangat kritis, membuat hati orang tidak tenang, kami kaum pengemis yang punya pendengaran serta penglihatan yang jauh lebih tajam. Telah mengetahui akan hal ini lebih dahulu, maka kami pun siap untuk maju duluan. Kami pun tahu kalau anak buahmu tersebar luas baik di utara maupun di selatan, kabar berita kalian paling tajam, ayo cepat katakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Kemarin dalam kubil ini telah berkumpul beberapa orang gembong iblis yang mahalihai, pernah kalian dengar akan nama 13 sahabat titik? Pernah? Heng Tian Xiangli yang muncul di tempat ini kemarin malam bukanlah dua di antaranya titik. E-e-e-e-e-i, dari mana kau bisa tahu? Aku sih tidak apa-apa, aku hanya kenal mereka lagi pula karena satu persoalan sedang mencari mereka, coba katakan peristiwa apa yang telah terjadi titik. Tong Tian Guat termenung setengah harian, lalu baru menjawab. Tempo dulu 13 sahabat ada maksud mencelakai Bueng, kemudian entah apa sebabnya jejak mereka tiba-tiba lenyap tak berbekas, beberapa waktu mendekat ini aku dengar mereka muncul kembali di daratan Tionggoan dan siap mendirikan kembali suatu persekutuhan di mana secara terbuka mereka hendak tantang kita orang-orang dari kalangan lurus untuk berdual titik. Tok Chiu Suseng Kau Heng Hau tentu berada di antaranya bukan selakian Hau tidak tahan. Sau Hiap, walaupun kau belum pernah terjun ke dunia persilatan agaknya persoalan dalam dunia Kang Hau tidak asing lagi bagimu tegur Tong Guat sambil melirik sekejap ke arahnya. Lim Kian Hau tersenyum. Siaw Tit mendengar cerita ini dari orang lain belaka, silahkan Pang Chiu lanjutkan perkataanmu katanya. Di antara 13 sahabat tidak salah lagi memang Tok Chiu Suseng Kau Heng Hau bertindak sebagai pimpinan, pada waktu-waktu mendekat ini ia sedang kumpulkan sahabat lamanya untuk membentuk persekutuan, bahkan telah memilih kota Weim sebagai markas besarnya. Menurut apa yang Siaw Tit ketahui, di antara 13 sahabat ada beberapa orang telah mengundurkan diri dan ada pula yang sudah mati mungkin jumlahnya tidak mencapai 13 orang lagi titik. Tidak salah. Kembali Tong Tian Guat membenarkan ia lirik sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan dalam. Di antara 13 sahabat hanya 10 orang adalah orang lama sedang 3 orang lainnya adalah 3 orang perempuan. 3 orang perempuan macam apakah mereka itu titik? Usia dari bocah-bocah perempuan itu tidak terlalu besar, paras mukanya cantik jelita dan ilmu silatnya sangat lihai sekali, sudah banyak anak murid perkumpulanku yang mati binasa di tangan mereka, kami pun tidak tahu ketiga orang bocah perempuan itu berasal dari mana titik. Lim Kian Hao termenung beberapa saat lamanya, menurut dugaan hatinya ketika hatinya ketiga orang gadis itu kemungkinan besar adalah Sani serta Li Hang Huiye, lalu siapakah gadis ketiga? Terdengar Tong Tian Guat berkata kembali, Kemarin aku mendapat kabar lagi dan tahu kalau mereka hendak berkumpul di tempat ini, maka aku serta murid kucis yang lantas datang kemari untuk cari kabar, hasilnya penjagaan mereka ketat sekali, walaupun sudah putar akal gagal juga bagi kami untuk menyusup masuk. Setengah harian lamanya kami berdiam di sekitar sini, akhirnya sembilan orang di antara mereka membubarkan diri dan tersisa Heng Tian Xiang Li suami istri menunggu di sini, lewat beberapa saat kemudian seorang gadis yang menyaruh diri jadi pria pun tiba di sana, mereka bertiga lantas berlalu, elo olap buru-buru menguntit mereka dari belakang, Akhirnya aku lihat mereka masuk ke dalam sebuah bangunan besar, sedangkan Chi Xiang Yang tetap berdiam di sini entah bagaimana kemudian bisa berjumpa dengan kalian bertiga. Titik Pangcu, tolong tanya bangunan itu terletak di mana buru-buru Kian Hao bertanya. Tidak jauh letaknya dari sini, penjagaan di tempat itu sangat ketat sekali, aku rasa disitulah 13 sahabat beristirahat. Pangcu, tahukah kau bahwa di samping kau Heng Hau si monyet tua itu pun membawa dua orang gadis, apakah mereka juga ada di situ? Tentang soal ini lo ohu kurang jelas, jejak 3B iya sahabat sangat rahasia sekali, sekalipun lo ohu telah kerahkan segenap tenaga anak buahku pun berita yang ku ketahui cuma begini sedikit. Sedangkan mengenai bangunan besar itu pun belum lama berselang baru berhasil lo ohu temukan titik. Eeei pengemis tua, apa rencanamu selanjutnya selaliu buhwiye? Aaaaai, aku sendiri pun tidak tahu, di antara 13 orang itu rata-rata merupakan jago-jago ampuh, sekalipun aku berhasil mengetahui rencana busuk mereka, satu-satunya jalan yang bisa aku lakukan adalah kabarkan berita ini kepada partai besar agar mereka bisa sama-sama bertindak. Kalau bertindak demikian maka usaha kita akan terlambat menanti kekuatan mereka sudah terbentuk, sekalipun seluruh jago di kolong langit bersatu padu pun belum tentu bisa hadapi. Mereka dengan gampang, kalau mau gempur merekda seharusnya kiyata lakukan sekabrang juga. Sekarang bukan lo ohu melenyapkan semangat juang diri kita, sekalipun kita beberapa orang bersatu padu pun percuma saja, mungkin kita malah akan menghantar kematian dengan percuma. Kalau tidak masuk gua macan, mana bisa mendapatkan anak harimau titik? A-a-a-a-isau hiap gagah perkasa dan berhati jantan, tidak malu jadi murid si rasul seruling, hanya emosimu terlalu berkobar. Liu Buhoye tersenyum. E-e-e-e-i pemgemis tua, muridku ini cuma mewariskan gelar si rasul seruling kublaka, sedang mengenai ilmu silatnya ia jauh lebih hampuh daripada kepandaianku sekalipun murid dogol yang baru ku terima ini pun jauh lebih hampuh berkali lipat daripada diriku sendiri, Kalau tidak percuma boleh kau tanyakan kepada muridmu titik. Dengan wajah kikuk cisian tunduk kepala dan membungkam. Sedangkan Tong Tian buat dengan wajah tercengang lantas berseru. Liu Wehojie, puluhan tahun tidak berjumpa, sebenarnya kau sudah mensetan apa saja titik. Dewasa ini tiada waktu untuk menerangkan persoalan ini kepadamu, Kalau memang kau tahu markas besar dari tiga belas sahabat maka urusan tak boleh terlambat lagi, kami siap meluruk dan menghancurkan mereka, mau ikut atau tidak terserah pendapatmu sendiri. Tong Tian buat tertegun beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata. Liu Wehojie, manusia macam kau pun telah tampil ke depan untuk menghadapi persoalan ini, Aku si pengemis tua sebagai seorang pangcu mana boleh mengkeret macam kuku kura-kura, Mau terjun ke air, terjun ke api, aku si pengemis tua akan ikuti kemauan kalian. Haa, 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 bagus, bagus sekali perkataan macam inilah baru mirip ucapan seorang pengemis tua seperti kau, ayuh berangkat. Suhu, lebih baik kau berpikir tiga kali sebelum bertindak selacis yang ragu-ragu. Kentutmaki pengemis tua ini dengan meti melotot. Coba lihat bagaimana gagahnya anak murid orang lain. Kau benar-benar memalukan diriku, kalau kau berani bicara lagi aku si pengemis tua segera usir kau dari perguruan titik. Cis yang jadi ketakutan, ia lantas bungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu serambil mengetartkan tongkat bambu di tangannya, R. Tong Tian Guan berkata. Ayuh jalan-ayuh jalan ini hari sekalipun nyawa aku si pengemis tua harus lenyap di tangan orang pun harus kuterjang. Daerah terlarang dari tiga belas sahabat, sekalipun mati aku mati dengan bangga. Liu Bu Ho Yei melirik sekejap ke arah Lim Kian Hao lalu ikut di belakang pengemis itu dan berlalu, sedangkan Sun Tong dengan riang gembira berseru. Saudara cilik, apakah kita mau pergi berkelahi sampai waktunya kau jangan halangi diriku. Aku hendak bergebrak sampai puas dan sampai lelah titik. Atong, nanti kalau benar-benar sampai berkelahi aku tidak akan menghalangi kemauanmu tapi kau pun harus berhati, orang-orang itu bukan manusia sembarangan, jangan. Sampai kena dipukul orang sebelumkah sempat menghajar orang lain titik. Haa, 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 aku tidak takut, ayah telah mewariskan ilmu tahan pukulan kepadaku, sekalipun-sekalipun di jotos tidak akan mengapa, tapi kalau ku balas dengan jotosanku, akan ku suruh mereka rasakan bogem mentah yang luar biasa titik. Tong Tian Guat serta Qi Xia yang saling bertukar pandangan, mereka tidak tahu manusia aneh macam apakah kedua orang murid dari Liu Ambu ini. Dengan gerakan tubuh beberapa orang itu dalam sekejap mati mereka sudah tiba di tempat tujuan. Tempat itu merupakan sebuah bangunan yang sangat besar dengan tembok pekarangan yang tinggi, di depan pintu berdiri sepasang singa batu yang amat besar, sepasang pintu yang besar dan berwarna merah tertutup rapat. Sambil menuding pintu besar itu ujar Tong Tian Guat, di tempat inilah, kita hendak terjang masuk secara terang. Terangan atau diam diam lim kian hao tersenyum. Kita datang dengan membawa maksud cari keonaran, tentu saja jauh lebih baik menerjang secara terang-terangan, atong, coba kau hancurkan dahulu singa-singa batu itu titik. Dengan gembira Sun Tong terima perintang ia maju ke depan dengan langkah lebar, sepasang lengannya dipentangkan memeluk singa batu itu keras-keras lalu digoyangkan beberapa kali, setelah itu mendadak ia angkat singa batu tadi ke tengah udara dan dilemparkan ke atas singa batu kedua. Tubuh singa batu itu ada beberapa tombak dengan berat ribuan kati, seluruh tubuh terbuat dari batu hijau yang keras. Namun berada di tangan Sun Tong, arca seberat ribuan kati itu enteng bagaikan barang mainan belaka. Blu'um diiringi bentokan dasyat, percikan bunga api munkrat keempat penjuru sepasang singa batu yang amat besar itu kontan hancur berkeping-keping. Tong Tianguat adalah seorang jago tua dengan tenaga iwakang yang amat sempurna, namun setelah menyaksikan kejadian ini hatinya bergidik juga. Saudara cilik, apa yang harus aku lakukan kemudian teriak Sun Tong kegirangan. Tunggu sebentar, kita lihat dulu bagaimana reaksi dari dalam ruangan tersebut. Dengan tingkah laku bodoh Sun Tong berhenti dan awasi pintu tajam-tajam, namun aneh sekali walaupun di luar gedung terjadi peristiwa yang menggemparkan, dari balik gedung suasana tetap sunyi senyap tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun seolah-olah gedung tersebut adalah sebuah gedung kosong. Eeei pengemis tua mungkin matamu sudah lamur, ujar Liu Wu Wei sambil tertawa dan melirik sekejap ke arah pengemis tua itu. Jangan-jangankah sudah bawa kami ke depan sebuah bangunan kosong titik. Merah jengah selembar wajah Tong Tianguat, buru-buru katanya. Liu Wei Lo Oje kalau tidak ingat bahwasannya kau adalah sahabat karibku, cukup mendengar beberapa patah katamu ini aku si pengemis tua akan ajak kau untuk berdual sejak umur 23 tahun terjun ke dalam dunia kangowa aku si pengemis tua percaya belum pernah salah lihat. Melihat gurunya disindir, Cis yang pulantas berkata, Biarlah ku jebolkan pintu gedung ini, kemudian kita periksa apakah di dalam bangunan ini benar orang atau tidak. Seriaya berkata ia maju ke depan kemudian pasang kuda-kuda dan melemparkan sebuah pukulan dasyat ke atas pintu tersebut. Ber-a-a-a pintu tersebut bukan saja tidak jebol bahkan gemilang sedikit pun tidak, bahkan dari dalam bangunan suasana tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Merah padam selembar wajah Cis yang saking malunya, kian hao o takut Tong Tianguat guru dan murid mendapat malu, buru-buru ia maju ke depan sambil berkata. Harap Cis suka mundur selangkah, terhadap benda mati macam begini buat apa harus adu otot nyayarlah siau te gunakan sedikit akal untuk mendobraknya titik. Sembari berkata sepasang telapaknya lantas ditempelkan di atas pintu kemudian dengan cepat badannya meloncat mundur ke belakang pintu yang tebal dan berat itu bergoyang keras diikuti ambruk ke dalam diiringi suara yang amat keras. Air muka Tong Tianguat kontan berubah hebat, kepada Liu Buhe ia menghala nafas sambil berkata. Liu Weh Lojie, aku benar-benar taklu kepadamu, dengan tenaga luakang yang dimiliki muridmu, aku pengemis tua mengakui bahwa aku masih terpaut jauh sekali. Liu Buhe tersenyum. Eeei pengemis tua, aku nasah hati dirimu lebih baik jangan banyak berpikir yang bukan-bukan, katanya. Bukankah aku pernah berkata kepadamu, muridku ini jauh lihai daripadamu, muridku ini jauh lebih lihai daripada diriku sendiri, sejak kini aku lihat dunia kangow lebih baik diserahkan buat kau muda saja titik. Tong Tianguat menghela nafas dan membungkam. Sementara itu Sun Tong yang punya sepasang mata tajam, tiba-tiba menemukan sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di dalam gedung, buru-buru serunya. Coba lihat, si mayat hidup. Sembari berseru ia terjang masuk ke dalam gedung. Lim Kian Hao pun dapat melihat bayangan punggung orang itu, ia kenal orang tersebut bukan lain adalah si dukun tua dari suku leher panjang yang pernah ditemuinya, atau kata lain antek dari Kau Heng Hu, hatinya tergolak, ia sadar Kau Heng Hu pasti berdiam di sini. Namun ia merasa takut Sun Tong yang menemui bahaya seorang diri mendapatkan kerugian besar, buru-buru cegahnya. A Tong tunggu sebentar. Belum habis ia berteriak, tubuh Sun Tong yang gede bagaikan kerbau sudah dilempar orang dari dalam pintu. Plaaak pantatnya mencium tanah keras-keras hingga menimbulkan suara nyaring. Untung ia punya kulit badan yang atas dan kuat, lagi pula dilindungi oleh Sin Kang Daya Pental yang maha sakti, sekalipun terbanting keras di atas tanah namun sama sekali tidak terluka. Dengan cepat perempuan goblok itu meloncat bangun dari atas tanah, sepasang matanya melotot bulat-bulat. Dalam pada itu gelak tertawa nyaring berkumandang keluar dari balik pintu disusul teguran seseorang dengan suara lantang. Kawanan tikus dari mana berani bikin onar di tempat ini titik. Bersamaan dengan teguran tadi dari balik pintu muncul enam orang laki perempuan bercampur baur. Usia keenam orang itu rata-rata sudah mencapai setengah baya, kecuali Heng Tian Xiang Li sepasang kekasih pendendam takdir. Boleh dikata tak seorang pun yang dikenal oleh Tian Hao, hal ini membuat ia tertegun sebab orang yang ingin dicari seperti kau Heng Hu, Sani, Li Hang Huilio sekalian tak ditemuinya. Tiang Ching Sian Jumong Yong Wan tertawa dingin tiada hentinya setelah berada di luar pintu. Aku kira siapa yang sudah datang, kiranya si keparat cilik yang nyaris lolos dari wilayah Biau, jengeknya sinis, bangsa cilik, kau harus berhati-hati, ini hari tak ada Tuan Kiem Hoa yang bakal membantu dirimu lagi titik. Lim Kian Hao sama sekali tidak menggubris atas ejekan Mong Yong Wan itu, sinar matunya dialihkan ke arah empat orang lainnya yang tak dikenal dan mengawasi tajam-tajam. Orang-orang itu bisa menimbulkan diri bersamaan dengan Heng Feng Sian Li, lagi pula sikapnya angkuh dan perkasa, kemungkinan besar keempat orang ini bukan lain adalah empat di antara tiga belas sahabat yang tersohor tempo dulu. Ayahnya Lim Kuilin, bukan lain adalah jago berkerudung mahasakti yang berhasil membubarkan persekutuan tiga belas sahabat tempo dulu. Ketika orang tua itu membongkar rahasianya serta menyerahkan tanggung jawab masalah itu kepadanya, ia pernah menyerahkan sebuah daftar nama beserta ciri-ciri khas dari masing-masing orang seperti Heng Tian Sian Li yang punya ciri-ciri aneh tentu saja gampang dikenali, tetapi lain halnya dengan keempat orang itu. Maka terpaksa ia harus menduga-duga menurut analisa sendiri. Orang pertama yang sangat menusuk penglihatannya adalah dua orang lelaki setengah baya yang memiliki raut muka macam tomat kecuali perawakan badan yang berbeda, mereka mempunyai paras muka yang mirip satu sama lainnya. Ia merasa yakin bahwa mereka berdua pastilah sepasang saudara di antara tiga belas sahabat yang disebut Cite Ting Ching Hang atau Segulung Angin Sejuk Kong Toa Hau serta Pan Lui In atau Segumpal Awan Hitam Kong Toa Kiat, angin dan awan merupakan benda yang paling sulit ditangkap, mereka pakai gelar-gelar macam itu dus berarti menunjukkan pula bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki dua bersaudara ini amat sakti dan luar biasa sekali. Sedangkan dua orang sisanya ia tidak kenal meski sudah putar otak beberapa saat lamanya. Si pengemi sakti tongguat lantas berjalan menghampiri sisi tubuhnya, kemudian dengan suara lirih ia bertanya, Sau Hiap, apakah kau kenal dengan beberapa orang itu? Tentang Heng Tian Xiang Li serta dua bersaudara Sikong rasanya dugaan Xiao Tit tak berakal salah lagi, Namun terhadap dua orang kakek ketua lainnya Xiao Tit jadi bingung, siapakah sebenarnya mereka berdua? Si kakek yang memakai baju abu-abu adalah Tiatlo Sian Si Dewa Bangao Baja Chia Tiong Beng, sedang kakek berjubah kuning adalah Kuilim Chiao Chu atau penebang kayu dari kota Kuilim Ye Uyat adanya, Menurut apa yang lohu ketahui, di antara 13 sahabat orang inilah paling sulit dihadapi. Xiao Tit mengerti, tempo dulu memang mereka berdua paling kosen di antara 13 rekan lainnya, kata Kian Hao Osraya mengangguk. Tapi dewasa ini boleh dikata kepandayan Tok Chiu Suseng si mahasiswa bertangan keji Kau Heng Hulah yang paling lihai, Asal Kau Heng Hulah tak ada di sini, tidak terlalu sulit bagi kita untuk menghadapi kecenam orang ini. Mendengar ucapan tersebut diutarakan dengan penuh keyakinan, mau tak mau Tong Tian Wat dibikin setengah percaya setengah tidak, dalam pada itu Lim Kian Hao Otelah tampil ke depan, sambil mengawasi keenam orang itu satu persatu ujarnya lambat-lambat. Kau Heng Hulah ada di mana suruh dia keluar untuk menjumpai diriku titik. Keparat busuk, apa maksudmu mencari kau atau aku jerit mong yong wan sambil tertawa tergeyak? Aku dengar kalian 13 sahabat kembali berkumpul di sini dan angkat monyet si kau itu sebagai pemimpin dengan maksud membangun kembali Ipeo sekutuan 13 sahabat yang telah bubar, maka sengaja aku datang kemari untuk kasih peringatan kepada kalian, di samping itu aku pun hampir suruh kau Heng Hulah lepaskan kembali dua orang gadis yang ditangkapnya sewaktu ada di wilayah Biau. Keparat cilik, pandai benar kau bermimpi di siang hari bolong, kau anggap 13 sahabat lemah dan gampang dianiaya macam tempo. Dulu kali ini kita 13 sahabat telah bersatu padu kembali, tujuan kami bukan lain ingin cari orang berkerudung itu untuk bikin perhitungan, sayang terlalu cepat ia bersembunyi maka kami ingin menggunakan dirimu untuk paksa dia munculkan diri. Kalian tak usah buang tendaga dengan percauma, tukas Kian Hulah dengan cepat. Orang itu sudah tahu jejak kalian, mungkin ia sudah pernah datang kemari untuk mencari kalian semua. Air muka ke enam orang itu berubah hebat, mereka saling bertukar pandangan sekejap. Kongto Akiat tampil ke depan, ujarnya. Cui sekalian coba lihat bukankah ucapan Siaw Teh tepat sekali kecuali orang itu, siapakah yang memiliki kesaktian begitu hebat sehingga dapat selamatkan Toan Kiem Hoa tanpa menimbulkan suara maupun tanda-tanda apapun. Ucapan ini membuat jantung Kian Hulah berdebar keras, buru-buru tanyanya. Orang itu sudah datang kemari? Titik. Tidak salah. Jawab Mong Yong Wan sambil tertawa dingin. Seandainya apa yang kau katakan tidak bohong, maka orang itu memang sudah pernah datang kemari, tetapi kecuali ia selamatkan Toan Kiem Hoa tanpa menimbulkan kegaduhan, ia tidak menunjukkan gerak-gerik apapun. Ditinjau dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuatannya cuma begitu-begitu saja, agaknya persiapan kami yang terlalu serius kepadanya hanya merupakan suatu perbuatan yang rada berlebihan belaka. Tanda petik. Omong kosong bentak si anak muda itu amat gusar. Orang itu bisa menolong orang tanpa menimbulkan sedikit. Suara pun, hal ini sudah cukup menunjukkan kalau kepandainya jauh lebih lihai dari kalian semua, seandainya ia ingin memenggal batok kepala kalian semua, pekerjaan ini akan dilakukan dengan gampang sekali. Kalau ia betul-betul hebat, kenapa tidak berbuat demikian? Tanda tanya. Kian H.O. terbungkam oleh pertanyaan tadi ia jadi kelabaan. Dan tak tahu apa yang harus diutarakan. Mong Yong Wan terbahak babak, ujarnya kembali. Toan Kiem Hoa dikurung dalam sekamar dengan gadis suku Biao itu, kemampuannya untuk menolong seorang lebih banyak pun tidak mampu, apalagi ingin berhadapan muka dengan kami. Mungkin dia hendak menjajalk pemampuanku, matkah tugas ini ia asrahkan kepad baku untuk menyelesaikannya. Mong Yong Wan tertawa dingin tiada hentinya. Kong Toa Hao yang ada di sisi perempuan itu tak dapat menahan sabar lagi, ia loncat ke depan dan berseru. Tiang Ching Sian Chu, buat apa banyak bicara yang tak berverguna dengan dirinya, kalau memang keparat cilik ini adalah ahli warisnya, mari sekali gablok kita bunuh dirinya, kemudian coba kita lihat apakah bangsat itu masih bisa bersembunyi lagi atau tidak. Mong Yong Wan tersenyum dan mengundurkan diri. Penagasin Kang Kong Heng amat dasyat baiklah, keparat. Cilik ini akan kuserahkan kepadamu untuk dijajal katanya. Sepasang bau Kong Toa Hao sedikit bergoyang, laksana kilatia sudah terjang ke depan, pergelangannya langsung membabat bahu kanan si anak muda itu dengan gerakan yang aneh tapi ampuh, tidak malu ia bergelar segulung angin sejuk. Lim Kian Hao opusatkan tenaga membalik pergelangan kemudian melancarkan pula sebuah serangan menyambut datangnya ancaman itu. Pla'a'a'a'ak diiringi bentrokan nyaring tubuh Kong Toa Hao terdesak mundur dua langkah ke belakang, ia berdiri tertegun dan hampir-hampir saja tidak percaya dengan penglihatan sendiri. Tiang Ching Sian Chu. Serunya. Agaknya keparat cilik ini tidak bodoh dan macam gentong nasi seperti apa yang kau katakan titik. Mungkin dalam beberapa waktu berselang ia mendapat kemajuan pesat lagi dalam ilmu silatnya jawab Mong Yong Wan sambil tertawa kikuk. Walaupun Lim Kian Hao sendiri berhasil duduk di atas angin, tak urung ia pun terperanjat, sebab sejak ia mendapat ilmu sakti dari Hiolo Oci Liong Teng yang kemudian mendapat pula pelajaran sakti dari Sun Tong Hei, ilmu silatnya boleh dikata. Peroleh kemajuan amat pesat, dalam serangan tadi pun ia sudah memakai tenaga sebesar sembilan bagian, siapa sangka hasilnya cuma berhasil memaksa Kong Toa Hao mundur dua langkah ke belakang-belaka, ditinjau dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa selam tak sepuluh tahun kepandaian silat yang dimiliki gembong iblis ini telah peroleh kemajuan pesat. Seorang saja sudah begini lihai apalagi enam orang turun tangan berbareng, kelihayanya tentu luar biasa sekali. Sementara ia masih mengeluh di dalam hati, memdadak dilihatnya air muka Kong Toa Hao menunjukkan suatu perubahan, sebagai seorang yang cerdik dengan cepat ia dapat memahami sebab-sebab sebenarnya bahkan mendapatkan pula suatu care untuk mengatasi kesulitan itu. Ditinjau dari potongan wajah beberapa orang itu, Kong Toa Hao berdua termasuk rada jujur dan pulos, sedang Heng Tian Xiang Lily Cik dan Keji, Chia Tiong Beng Latah dan Yewia Tangkuh, dengan watak-watak yang berbeda, gampang sekali baginya untuk menggunakan mereka. Dalam pada itu Kong Toa Hao telah siap-siap melancarkan serangannya kembali, wajahnya amat keren dan serius. Lim Qian Hao pun tidak banyak bicara, tenaga luakangnya disalurkan hingga mencapai 10 bagian, ia siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Tiba-tiba terdengar Kong Toa Hao membentak keras, telapaknya sekali lagi dilancarkan menghantam dada iawan. Sejak tadi si anak muda itu sudah bikin persiapan, tangannya segera menempel di atas telapak lawan, pinjam tenaga pukulan itu tubuhnya mencelat ke depan dan melayang ke arah Kong Toa Kiat, bentaknya. Eeei, sahabat, jangan menganggur sembari berseru ia pun mengirim sebuah pukulan ke depan. Dalam keadaan tidak siap menghadapi serangan musuh, tentu saja kekuatan Kong Toa Kiat mengalami kerugian besar, terkena hantaman ini tubuhnya terdesak mundur sampai puluhan langkah jauhnya baru bisa berdiri tedak. Setelah berhasil dalam serangannya, Kian Hao lantas berpaling dan serunya kepada Sun Tong, Atong, kedua orang kakek tua ini pun bukan orang baik, bukankah kau kepingin berkelahi kenapa masih berpeluk tangan belaka titik. Sejak badannya terlempar keluar dari pintu tanpa mengetahui siapa yang melakukan perbuatan itu, hati Sun Tong sudah panas sekali, namun ia tak berani turun tangan secara gegabah sebelum ada petunjuk dari si anak muda itu. Kini mendapat tawaran dari Kian Hao, tanpa banyak cincong lagi kepalanya langsung disodok ke arah perut si Dewa Bang Aubaja Chia Tiong Beng. Angin pukulan berdesir tajam, jurus serangan ini dilancarkan dengan kecepatan sukar dilukiskan dengan kata-kata, melihat datangnya ancaman Chia Tiong Beng segera lintangkan tangannya menangkis. Pelak-a-a dalam bentrokan ini tulang pergelangannya terasa amat sakit, bahkan totokan balasan yang dilancarkan pun mengenai sasaran kosong, dalam bentrokan kali ini memiliki sinkang tenaga pental yang mahasakti, seandainya ia tidak cepat-cepat tarik tangannya hampir-hampir saja tulang jari sendiri tergetar patah oleh tenaga balikan tersebut. Atong, masih ada seorang kakek tua lagi jangan lepaskan dia pergi kembali si anak muda itu berteriak. Makin bertarung suntong semakin kegirangan, ia putar badan kirim pula sebuah jotosan ke arah Ye Uyat. Dari pengalaman Chia Tiong Beng barusan, Ye Uyat tidak berani menerima datangnya serangan dengan keras, bahunya. Buru-buru direndahkan dan menghindar ke samping. Menyasikan kejadian itu, sengaja Lim Kian Hao tertawa terbahak-bahak dan menjengek. Kalian tua-tua bangka sudah bersembunyi selama 10 tahun dari keramaian Bu Iyem, kenapa masih begitu tidak becus? Tanda tanya agaknya di antara 13 sahabat kecuali beberapa orang yang terbatas kemajuannya, lainnya cuma manusia-manusia bernama Kosong Belaka Titik. Mendengar ejekan itu air muka keempat orang itu berubah hebat, terutama sekali Kong Toa Hao, wajahnya berubah jadi hijau membesi, teriaknya keras-keras. Bocah keparat, di antara 13 sahabat sudah berapa banyak yang kau temui? Kecuali kalian bernama aku tebelah berjumpa dengan Tok Chiu Asu Sengkau Hbeng Hau, ilmu silatnya tak usah dibicarakan lagi, di samping itu masih ada si Yan Kian Tansan atau si sepasang bahu menyungging bukit liput pengserta Soatsu atau si kakek Saljuk Kok Hon, kedua orang ini sudah cuci tangan dari persoalan bulim dan mengundurkan diri dari pelbagai masalah dunia persilatan, tak usah berbicara tentang tiga orang itu, cukup membicarakan dari situasi dewasa ini, aku rasa kecuali Heng Tian Xiangli yang cukup berhak untuk disebut jago kelas wahid, lainnya sama sekali tidak becus. Oh yaa, setelah kalian berkumpul kembali, apakah kamu semua pernah saling jajal ke pandayan titik? Melihat semua orang membungkam, Kian Hao tersenyum dan berkata kembali. Sewaktu pertama kali aku berjumpa dengan Heng Tian Xiangli di wilayah Biao Tempo dulu, tidak sampai sepuluh gebrakan aku telah dipaksa sampai kalang kabut tidak karuan, seandainya Tuan Kiem Hoa Chiam Pue tidak menolong tepat pada waktunya, hampir-hampir saja selembar jiwaku melayang. Ini hari setelah berjumpa dengan kalian, aku rasa kehebatan mereka kalian berempat masih belum sepadan dengan kehebatan mereka suami istri berdua titik. Perkataan ini bukan saja di luar dugaan Heng Tian Xiangli bahkan Liu Buwe pun dibikin tertegun sebab menurut cerita si anak muda itu Tempo dulu, keadaan yang sebenarnya bukan demikian, tetapi sebagai seorang kangung kawakan hanya dipikir sebentar saja, ia lantas paham dengan maksud hati si anak muda itu. Air muka si dewa awet muda Tong Hong Itlip serta Tiang Ching Sian Jumong Yong Wan berubah sangat hebat. Kiranya ketika 13 sahabat telah berkumpul kembali, demi gengsi dan nama baik sengaja mereka sembunyikan keadaan sebenarnya dari hasil pertarungan Tempo dulu dan mengibuh yang bukan-bukan, Kian Hao sebagai seorang pemuda cerdik segera menangkap akan hal itu dari ucapan Kong Toa Hao tadi, namun bukan saja rahasia itu tidak dibongkar, malahan ia mengaku terus terang, kejadian ini betul-betul ada di luar dugaan sepasang suami istri itu. Dengan cepat Tong Hong Itlip putar otak, sebentar saja ia dapat memahami maksud si anak muda itu, namun ia tak dapat berbuat sesuatu apapun, keadaannya bagaikan si bisu menelan empedu, walaupun pahit namun bah dapat mengudarakan kepahitaan tersebut. Di sebamping itu, Lim Kian Hao pun tahu, bahwa orang yang melemparkan tubuh Sun Tong keluar dari pintu tadi bukan lain adalah Tong Hong Itlip, kembali sambil tertawa ujarnya. Yang lain tak usah dikatakan cukup ditinjau kemampuannya untuk melemparkan tubuh rekanku dari pintu, aku rasa kalian berempat belum tentu bisa berbuat yang sama seperti dia. Haruslah diketahui, meskipun 13 sahabat telah berkumpul jadi satu, namun sebagai orang yang berwatak tinggi hati, di luar mereka rukun padahal dalam hati siapapun tak mau tunduk kepada siapa. Karena hal inilah sewaktu Kau Heng Hu mengumpulkan mereka kembali sengaja ia tunjukkan beberapa macam kepandayan sakti yang memaksa semua orang tak bisa bicara, di luar mereka tunduk belum tentu dalam hati merasa puas. Dan kini Lim Kian Hao menyanjung-nyanjung Heng Tian Xiang Li, kebetulan sekali perbuatannya ini justru mengena pada titik kelemahan mereka. Kong Toa Heng Hu langsung tertawa dingin, sambil melirik sekejap ke arah Mong Yong Wan jengeknya. Kiong Hie, Kiong Hie, setelah 10 tahun bersembunyi di wilayah Biau, kiranya kalian berdua telah berhasil melatih diri hingga begitu lihai, agaknya kami masih bukan tandingan kalian. Kong Toa Heng, harap jangan salah paham, buru-buru Mong Yang Wan menyela. Keparat cilik ini sengaja hendak mengadu domba kita, agar kita tidak bisa akur dan bekerja sama titik. HMMM kenapa ucapannya justru tiada berbeda banyak dengan apa yang pernah kalian berdua ucapkan titik. Kong Toa Heng Tong Hong Itlib segera angkat bicara pula, persoalan yang tak usah kita bicarakan pada saat ini, sekarang lebih baik kita bereskan keparat cilik ini lebih dahulu. Titik. Kong Toa Heng semakin naik pitam, teriaknya, dengan kemampuan kalian berdua rasanya tidak terlalu sulit untuk merobohkan keparat cilik ini, mengapa kalian ingin kami tunjuk kejelekan di depan orang apakah kalian berdua baru merasa puas apabila kami benar-benar mendapat malu besar. Titik. Selesai berkata Ria peluk tangan dan mengundurkan diri Kalang Ran, sedangankan Kong Toa Kiat, Ciat Yong Beng serta Ye Uyat pun menunjukkan sikap kurang puas, pertarungan tak mungkin bisa dilangsungkan lagi. Keadaan memaksa Tong Hong Itlib tak bisa berbuat lain, terpaksa sambil keraskan kepala ujarnya kepada Mong Yong Wan. Nio Cumari kita bekerja sama untuk meringkus si budak jelek itu lebih dahulu. Mereka tahu sampai di manakah keampuhan Lim Kian H.O.O., lagi pula mereka sudah terlanjur mengibul, maka terpaksa mereka cari lawan yang agak lunak kelebih dahulu, menurut perhitungan mereka, Sun Tong dapat dibanting keluar dengan gampang rasanya perempuan ini paling enteng untuk dihadapi. Mong Yong Wan pun tak dapat turun dari keadaan, terpaksa ia manggut dua. Baiklah, aku dengar dari kau to aku yang mengatakan budak jelek ini adalah putri dari Sun Tong Hei, tak nyana ia berani cari gara-gara dengan kita orang, sebagai angkatan yang lebih tua sudah sepantasnya kalau kita kasih sedikit pelajaran kepadanya. Dalam pada itu Sun Tong pun sudah tahu kalau tadi ia dibanting oleh Tong Hong It Lip, dengan mece melotot bulat-bulat makinya penuh kegusaran, bagus, bagus sekali, kiranya kau si nenek tua yang gendut dan katalah yang banting aku, kalau aku tidak balas membanting dirimu, aku bukan manusia. Titik. Ia tidak tahu kalau Heng Tian Xiang Li adalah pria menyaru wanita dan perempuan menyaru pria, ia mengira Tong Hong L.T Lip pun seorang perempuan maka ia maki dirinya sebagai si nenek tua yang gendut lagi Kate. Walaupun Tong Hong It Lip merasa benci sebab tidak dilahirkan sebagai perempuan sehingga akhirnya ia berdandan sebagai seorang wanita, namun kena dimaki Soan Tong dengan ejekan tersebut ia pun dibikin naik pitam. Budak jelek, kau cari mati, bentaknya dengan air muka berubah sangat hebat. Di tengah bentakan nyaring, tubuhnya meluruk ke depan, telapak disilang sejajar dada dan disodok ke muka. Berhubung tubuhnya sangat pendek, maka serangannya tersebut hanya mencapai pinggang Sun Tong, jarinya laksana kaitan mencukil seasang bijai matanya. Tempat paling lemah yang tak tercapai oleh tenaga daya pental gadis itu hanya sepasang matanya belaka, buru-buru ia putar tangan mencengkeram urat na di musuh. Sun Tong meskipun kasar dan badan, namun dalam pertarungan gerak-geriknya lincah dan gesit, serangan Mong Yong Wan amat cepat namun cengkeramannya jauh lebih cepat, sekali sambar urat na di Mong Yong Wan sudah kena dicengkeram. Namun pada saat itulah jotosan Tong Hong Idlib telah tiba, tidak ampun lagi serangan tersebut bersarang telak di atas lambungnya. Suami istri pembenci takdir dapat mencantumkan diri sebagai salah satu di antara 13 sahabat, tentu saja tenaga luakangnya luar biasa sekali, Sun Tong segera merasakan perutnya amat sakit hingga merasuk ke tulang sum-sum, lengannya tak sanggup diangkat kembali, persendiannya telah lepas dan patah. Yang paling celaka adalah Mong Yong Wan urat nadinya kena dicengkeram oleh Sun Tong erat-erat, ketika perempuan tolol itu tergetar mundur ke belakang, ia pun ikut terseret, ketika Sun Tong jatuh terjengkang ia pun ikut roboh sehingga bergumung jadi satu. Ketika Sun Tong merasa kesakitan tadi, tanpa sadar cekalannya pada urat nadilah wampun diperkeras, tidak ampun lagi tulang pergelangan Mong Yong Wan seketika tergencet hancur berantakan seandainya ia tidak memiliki tenaga WE Kang yang sempurna, niscaya ia sudah roboh binasa. Karena kesakitan itulah tubuhnya merontak keras-keras, di tengah bentakan keras sepasang kakinya melancarkan tendangan kilat ke atas dada Sun Tong membuat perempuan tolol itu kesakitan dan tanpa sadar lepaskan cekalannya. Ambil kesempatan itulah Mong Yong Wan loncat bangun dari atas tanah dan loloskan diri, dengan demikian sepasang suami istri ini pun tidak dapat bergebarak lebih jauh sebab tulang tangan mereka tak berani utarakan rasa sakit itu di atas wajahnya. Lim Kian Hao pun merasa khawatir bagi keselamatan Sun Tong, meski ia tahu gadis goblok itu dilindungi tenaga Sin Kang namun ia tidak lega hati, sambil maju menghampiri dirinya ia menegur. Atong, bagaimana keadaanmu titik? Saudara cilik sahutnya sambil menekan perutnya. Nenek tua itu luar biasa lihainya, perutku terasa sakit. Sekali. Bukankah kau terluka titik? Tidak aku tidak bakal terluka, ayah pernah berkata kepadaku, kalau aku terluka maka dari tujuh lubang inderannya bakal mengucur darah segar, dan jiwaku tak berakal ketolongan lagi, tapi aku tidak sampai begitu, cuma perutku sakit sekali, nenek tua itu galak bener, saudara cilik, kau harus balaskan dendam bagiku. Melihat keadaan gadis itu mirip seseorang yang terluka, Kian Hao pun berlega hati, ia lantas berpaling ke arah Heng Tian Xiang Li dan tersenyum ujarnya. Ilmu silat yang kalian berdua miliki benar-benar lihai sekali, apakah kalian masih ada kegembiraan untuk kasih petunjuk 1-2 jurus lagi kepadaku titik? Keparat busuk. Teriak mongyang wan sambil gertak gigi. Kau jangan mengejek terus, suatu hari aku akan suruh kau merasakan bagaimana kelihayan kami badanmu akan ku hancur lumatkan hingga berkeping-keping titik. Suatu hari kenapa tidak ini hari juga kembali Kian Hao mengejek. Kalian berdua suka membiarkan aku hidup beberapa hari lagi, budi kebaikan sebesar ini entah bagaimana caranya harus kubalas titik. Mong Yong Wan menjerit keras, ia muntah darah segar dan jatuh tidak sadarkan diri saking hekinya. Tong Hong Nidli pamat mencintai istrinya, buru-buru ia peluk tubuh perempuan itu sambil serunya kepada Chia Tiong Beng. Chia Heng, hawa darah istri setelah menyerang ke jantung, tolongkah suka membantu aku lancarkan peredaran darahnya. Tanda seru B. Sementara itu Chia Tiong Beng pun sudah menbemukan keadaan yang kurang beres, namun berhubung Mong Yang Wan adalah seorang perempuan ia merasa kurang leluasa untuk mengurut tubuhnya maka dengan alis berkerut segera sahutnya. Tentang soal ini Siaw Teh tidak berani melakukannya aku lihat lebih baik Tong Hong Heng lakukan sendiri. Bicara terus terang, persendian lengan Siaw Teh telah copot dari tempat semula, Siaw Teh sudah tak dapat salurkan tenaga lagi kata Tong Hong L.T. Lip sambil tertawa getir. Chia Tiong Beng dapat melihat bahwa orang itu bukan sedang berbohong, ia lantas terima tubuh Mong Yong Wan dan menguruti tubuhnya agar aliran darah dapat berjalan kembali dengan lancar. Sedangkan Iye Uyat meloncat ke hadapan Tong Hong It Lip, mencekal lengannya dan sekali sodok ia sambung kembali persendiannya yang copot itu, katanya. Tong Hong Heng, mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Saking sakitnya keringat dingin menguncur keluar tiada hentinya membasai seluruh tubuh Tong Hong It Lip, ia menghala napas panjang. A.A.A.A.I. Keparat cilik itu benar-benar sudah peroleh seluruh kepandayan silat dari manusia berkerudung itu katanya, sewaktu masih berada di wilayah Biau Tempo dulu, hampir-hampir saja kami dua orang menderita kerugian besar, semuanya ini tidak lain karena nama, berhubung ingin menjaga gengsi maka sengaja kami mengibul A.A.A.I. inilah yang dikatakan pepatah kuno sebagai, ingin jaga gengsi harus merasakan siksa-saan hidup. Pada saat inilah Kong Toa Hau baru tahu kalau ia sudah tertipu oleh hasutan Kian Hau, kontan orang itu naik pitam, hardiknya. Keparat cilik, memandang usiamu masih begitu muda, tak nyana licikmu luar biasa titik. Bukankah mereka berbicara tidak jujur lebih dulu apa salahnya kalau aku bantu bohongan mereka agar kedengaran jauh lebih sempurna titik. Keparat cilik sialan, dengan perbuatanmu yang rendah dan licik semacam ini, kau tak bisa diampuni lagi titik. Terima kasih.